Sosok bos bisnis anjing ilegal setahun jual 5.000 ekor hasil curian, ini terancam 9 tahun penjara. Inilah sosok Donald Haryanto, bos bisnis anjing ilegal di Jawa Tengah. Donald Haryanto, pria yang jadi bos bisnis anjing di Jateng, meraup untung ratusan juta dari bisnis ilegalnya itu, di mana dalam setahun, Donald Haryanto menjual hampir 5.000 ekor anjing. Keuntungan yang didapatkan Donald pun fantastis, yakni mencapai ratusan juta. Kini Donald Haryanto terancam 9 tahun penjara. Berikut sosok Donald Haryanto, bos bisnis anjing ilegal di Jateng. Donald Haryanto merupakan pria yang jadi bos bisnis anjing di Jawa Tengah. Bos bisnis jual anjing ilegal ini adalah Donald Haryanto warga Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ia ditangkap polisi bersama 4 tersangka lainnya. Kini ia sudah diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sosok pemilik bisnis penjualan anjing ilegal ini terungkap setelah polisi berhasil menyelamatkan 226 anjing yang diangkut dalam truk besar. Sebanyak 226 anjing itu ditemukan saat truk pengangkut melintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 6 Januari 2024. Saat ditemukan 226 anjing itu dalam kondisi terikat dan badannya masuk dalam karung, hanya bagian kepala yang tak terikat. Kini polisi sudah menetapkan 5 tersangka yang terlibat dalam penganean 226 anjing itu. Satu dari 5 tersangka itu merupakan pemilik bisnis penjualan anjing ilegal. Ia adalah Donald Haryanto. Kepada polisi, Donald Haryanto mengaku sudah 10 tahun melakoni bisnis penjualan anjing ilegal itu. Dalam sebulan, Donald Haryanto bisa menjual hingga 400 ekor anjing. Jika dalam setahun sebanyak 4.800 anjing yang dijualnya, Donald Haryanto bisa meraup untung hingga 10 juta rupiah tiap kali pengiriman 400 ekor anjing untuk dikonsumsi tersebut. Atau jika dikalikan dalam kurun waktu setahun, maka cuan yang diperoleh Donald Haryanto bisa mencapai 120 juta rupiah. Sementara, Wakap Polis Tabes Semarang AKBP Wiwit Ariwibowo menyebut anjing ini didapatkan Donald Haryanto bukan saja karena dijual pemiliknya, tapi sebagian juga merupakan hasil curian. Donald Haryanto mendapatkan stok anjing yang akan diperdagangkan melalui sejumlah titik lokasi di Jawa Barat, utamanya di Subang. Atas perbuatan tersangka di jerat undang-undang tentang peternakan dan kesehatan, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Pasal 89 Ayat 2. Maka dari itu tersangka diancam hukuman 9 tahun penjara.